untuk orang tuanya, untuk menjaga agar anak-anaknya, terutama yang tadi ya, anak-anak kecil dan masa puber menuju dewasa, seperti yang tadi Mbak Anca bilang, rasa ingin tahunnya tinggi. Bagaimana cara menangkalnya agar anak-anak tidak terjebak dalam lebah narkoba? Yang pertama tentu ciptakan lingkungan yang aman untuk anak bisa bercerita di dalam rumah. Penuhi kebutuhan kasih sayang kepada anak, supaya anak tidak mencari kasih sayang dari luar. Lalu yang kedua adalah tentunya apa namanya untuk anak-anak yang lebih kecil orang tua perlu lebih cermat mendampingi anaknya. Untuk memberikan rules do and don't. Seperti misalkan, kalau ada yang menawarkan tarikamu, makanan untuk kalau tidak ada orang yang tidak dikenal. Lalu yang kedua lalu yang berikutnya adalah tentu perlu memperhatikan, orang tua perlu memperhatikan bila ada perubahan yang signifikan pada anak. Seperti itu. Kasusnya kan kita dengar bahwa si anak tidak tidur dua hari sempat dikira orang tuanya. Masukan, kasukan, biasanya gitu. Jadi memang orang tua perlu sangat kenal anak gitu, sehingga kalau ada perilaku-perilaku yang di luar dari kebiasaan, bisa langsung segera mencari rujukan. Apakah ini perlu kelainan kesehatan, ataukah berbicara, seperti itu. Lalu yang ketiga adalah bila anak mengalami kekerasan, fokuslah pada rehabilitasi anak. Jadi, kita sebagai orang dewasa tentu seringkali merasa ketika anak kita mendapatkan kekerasan, perlakuan tidak menyenangkan, kita reaktif, lalu kita fokus pada pelakunya. Sebenarnya bahwa ada anak yang menjadi korban yang tentu perlu rehabilitasi. Perlu menciptakan lingkungan yang ramah anak gitu ya, kalau sekarang ada yang namanya PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Nah, ini sangat baik sekali kalau semakin digiatkan, sehingga kasus-kasus kekerasan kepada anak itu semakin cepat bisa dikenali, semakin cepat bisa dikenali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.